Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak, salam sejahtera, dan salam sukses selalu Tetap semangat, tetap mandiri sebagai peternak Tidak lupa, kami dari Bantirapam selalu menyampaikan pesan Tetap dikandang, karena dikandanglah para peternak menghabiskan waktunya Untuk tetap berproduktivitas Teman-teman dan sahabat tani semuanya Terutama para peternak, peternak pemula, peternak senior Maupun pemanfaat dari peternak itu sendiri Baik itu yang jualan, rumah makan, dan lain-lainnya Biar memahami bahwa ayam KUB ini berbeda jauh dengan ayam joper Karena secara genetika bahwa ayam kampung ini Diperoleh dari ayam-ayam lokal unggul yang sudah diteliti dan dikembangkan Di uji oleh balai penelitian dan pengembangan peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Para peternak, kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dari pengalaman dari Bantirapam Terutama yang sering ditanyakan oleh peternak maupun oleh pegiat di perunggasan Sering menanyakan apa keunggulan ayam KUB Kok disebut ayam unggul dan begitu Kemudian ada lagi ayam sensi, senter seleksi Ini apa bedanya dengan KUB? Akan saya jelaskan bahwa ayam KUB Yang lisensinya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu Bahwa ayam KUB ini ayam kampung unggul dari penelitian dan pengembangan peternak Mempunyai keunggulan antara lain adalah di bidang produksi telur Dan masa produksi telur ayam KUB lebih cepat Daripada ayam kampung lokal Atau sering disitu ayam kampung asli Ayam kampung unggul balinak atau yang sering disitu KUB Usia 5 bulan sampai 5,5 bulan Kalau standarizasi kebidangan bersih terpenuh Bisa mulai produksi kepada petelur Kemudian berapa telur dari KUB itu? Karena KUB ini kelebihannya sifat mengerang Yang habis kurang lebih kalau mengerang ayam mengerang itu 21 hari Ini dibilangkan oleh Bale Penelitian Pengembangan Sehingga waktu yang seharusnya untuk Ini digunakan oleh ayam KUB untuk bertelur Berapa telur yang bisa dihasilkan oleh ayam KUB selama 1 peti bertelur Kalau yang saya amati Ayam KUB akan bertelur kurang lebih 18-22 putih Selama 1 peti bertelur Kemudian dia berterhat kurang lebih 2 hari Kemudian setelah berterhat Ayam ini akan mulai bertelur kembali Sehingga kalau selama 1 bulan bertelur 20-22 hari Waktu yang tersisa ini bisa Istirahat kemudian bertelur kembali Sehingga totalnya dalam 1 periode 1 tahun Itu bisa diberikan antara 160-180 putih Telur yang didakan oleh KUB Di dalam pertumbuhan ayam KUB Dari DOC kemudian sampai masa pertumbuhan Ini tergolong cukup cepat Bisa dari telur yang 42-45 gram Yang kita tetaskan Telur pilihan yang kita masukkan ke dalam usian tetas Akan menghasilkan DOC kurang lebih Sekitar 35-37 gram DOC Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 75-80 hari Ini bobot ayam KUB cukup Termasuk cepat pertumbuhannya Bisa mencapai bobot Antara 8 on, 9 on, sampai 1,2 kilogram Nah ini bagi para peternak Ataupun pengusaha di bidang peternakan Kalau mengkalkulasi perhitungan pakan Yang kita menggunakan standar pabrik Cukup masuk dan bisa sebagai lahan usaha Karena kalau dengan hitung-hitungan FCR-nya Itu bisa terpenuhi Kemudian di bidang Dilihat dari segi usahanya Itu juga memenuhi Karena dia bisa melebihi Dari modal yang kita keluarkan Kemudian untuk keunggulan yang lain Apa ayam KUB itu? Keunggulan yang lain Ayam KUB selain produksi telur banyak Usia produktivitasnya cepat Kemudian daya tahan tubuh dari penyakit juga cukup kuat Keunggulan yang lain Ayam KUB ini Bisa kita katakan Mengkonsumsi pakan Cukup himat Cukup himat Kalau induan Sebagai perhitungan Ini akan membutuhkan Ini akan membutuhkan kurang lebih secara penelitian dari ahli pakan Atau nutrisi Itu kalau terpenuhi Kadar proteinnya Antara 20-22% Ini mungkin tidak akan menghabiskan 90 gram Itu kurang dari 1 on Sehingga kalau perhitungan secara matematika Untuk menghasilkan 1 butir telur Membutuhkan Modal kurang lebih Kalau harga pakan sekitar 6.000 rupiah per pilung Kalau yang bisa memperlukan atau menggunakan pakan alternatif Itu akan mungkin menekan biaya pakan itu sendiri Dengan biaya kurang lebih 600 rupiah Akan bisa menghasilkan 1 buah telur ayam kampung Yang di pasaran saat ini mungkin sekitar 1.500 sampai 1.750 per putir Sehingga ada renggang Antara 1.000 sampai 1.200 rupiah Untuk produksi telur Itu ya teman-teman para peternak Yang mungkin sekarang masih berpikir Ataupun bertanya-tanya Tentang keunggulan ayam keopi itu Kemudian dari balai penelitian Saat ini juga merilis Ayam Sensi Atau senter seleksi Yang ini perlu sampai ke Yang pertama ya Ayam Sensi 1 Ini kelebihan yang ada di dalam pertumbuhan Ini cukup menghendirakan Dari target 75 hari sampai 80 hari untuk tetapi bobot 1 kg Ini bisa terpenuhi Kemudian seragaging ayam Sensi Di umur 75 hari itu padat Sehingga bobot itu terasa lebih berat Kemudian seraganya padat Sehingga ayam-ayam Sensi ini Untuk keunggulan di dalam Penghasil daging Penghasil daging Ini terlupa 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 25 hari sampai 80 hari ini bisa Kita jual untuk Mencari Daging ayam kampung Keunggulan ayam kampung KUB dan Sensi Di dalam Cita rasa Ini Betul-betul memiliki Cita rasa yang khas Ayam kampung Tidak seperti ayam Yang lain Yang mungkin Asal-usulnya itu Dari ayam ras Memang Di masyarakat Belum Mengenal Dan belum dimengerti Oleh para Pegahian pasar Maupun pegasian kerunjong Ibu rumah tangga Sehingga Sampai hari ini Dan saat ini Kita harus Harus Memasrakatkan ayam itu Ayam kampung Sehingga bisa Menjadi tuan rumah Di negeri kita Kemudian Peningkatan ekonomi Masyarakat Bisa terpenuhi Dengan Ayam Hasil penelitian Dari Baru penelitian Dan pengembangan Peternak Akhirnya itu Teman-teman Peternak Dan Para pengguna Hasil ternak Berpana Inggras Yang bisa saya sampaikan Bisa memberikan Sedikit pengetahuan Ataupun Gambaran Tentang keunturan Dalam Seperti Ataupun sensi Apa yang akan kita Arah Ataupun kita Capai Untuk melipatkan Bisa segera Usaha tanpa Aksion Ataupun Kualitas Memotri Anak Ataupun Mungkin Tentang Waktunya Dalam Keselitan Untuk itu Segera Aksion Segera Lakukan Mulai Peternak Kemudian Sambil Perjalan Kita Evolusi Demikian Salam Sukses Selalu Dari Pandria Pembayarali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembayarali